Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini, saya mau buat bolu karamel mini yang full sarang Buatnya mudah, rasanya enak sekali Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan 270 gram gula pasir Masak dengan api sedang cenderung kecil Lalu tunggu sampai gula pasirnya meleleh Kalau gula pasirnya udah ada yang meleleh sedikit seperti ini Goyang-goyangkan pancinya Kalau gulanya udah banyak yang meleleh Aduk dengan spatula Tunggu sampai gulanya meleleh semua Nah, ini gulanya udah meleleh semua Kemudian masukkan 270 ml air panas Ini dimasukkan secara bertahap Sedikit demi sedikit Sampai air panasnya habis Lalu ini diaduk kembali Dan lanjut dimasak sampai tercampur rata dan gulanya larut semua Ini gulanya udah larut semua Airnya juga udah mendidih Matikan api kompornya Lalu ini didiamkan sampai suhunya berkurang Masukkan 3 butir telur ke dalam wadah Aduk telur sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan larutan karamel yang udah dingin Aduk kembali sampai merata Aduk kembali sampai merata Setelah tercampur rata Siapkan saringan Lalu masukkan 60 gram tepung tapioca Dan 120 gram tepung terigu ke dalam saringan Tambahkan setengah sendok teh baking soda Dan setengah sendok teh baking powder Ayak tepung untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil Lalu ini diaduk kembali sampai tercampur rata Kemudian tambahkan 3 sachet SKM Atau setara dengan 120 gram SKM 75 gram margarin cair Lalu aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata Ini adonannya udah tercampur rata Siapkan wadah bersih dan saringan Lalu saring adonan Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergumpal Panaskan cetakan Di bagian bawah cetakannya Saya alasi dengan seng bekas Supaya cetakan gak langsung mengenai api Gunakan api sedang cenderung kecil Kalau cetakannya udah panas Olesi cetakan dengan minyak tipis-tipis Tuangkan adonan ke dalam cetakan Sebelum adonan dituang Jangan lupa adonan diaduk dulu Adonannya dituang Jangan sampai terlalu penuh Lalu tunggu sampai bagian atasnya mengeluarkan buih Setelah adonan mengeluarkan buih atau busa seperti ini Tutup cetakan Lalu ini lanjut dimasak Sampai kuenya mateng Atau bagian atasnya mengering Setelah bagian atasnya mengering seperti ini Tandanya kuenya udah mateng Angkat dan keluarkan kue dari cetakan Hasilnya seperti ini Ini disisihkan dulu Ini dia Bolu karamel Atau bolu sarang semut Mininya udah jadi Hasilnya cantik sekali Warnanya bagus Bolu karamel Atau bolu sarang semutnya ini Full sarang Bagian atasnya terlihat banyak lubang-lubang kecil Bagian bawahnya gak gosong sama sekali Hasilnya lembut dan kenyal Manisnya pas Bagian dalamnya seperti ini Sarangnya itu full Rasanya enak banget Kalian wajib cobain di rumah Karena buatnya mudah Ini bisa untuk ide jualan Atau untuk isian snack box Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya